Pendaya gunan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau Kemen Pan-RB kembali menggenjot mal pelayanan publik atau MPP. Selain menambah jumlah mal pelayanan publik, Kemen Pan-RB juga mulai menggencarkan mal pelayanan publik digital. Tujuannya agar proses birokrasi bisa lebih mudah, cepat, dan transparan. Berlokasi di sebuah hotel di kawasan Megakuningan, Jakarta. Menteri Pan-RB, Abdullah Aswar Anas, kembali meresmikan 16 mal pelayanan publik. Salah satunya di Kota Medan, Sumatera Utara. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Selain di 16 kabupaten kota, setidaknya Kementerian Pan-RB juga mencoba menambah percepatan mal pelayanan publik ke digital. Di mana telah ada 25 daerah yang menyediakan mal pelayanan publik berbasis digital. Dalam acara tersebut, juga ada 60 daerah yang berkomitmen untuk bertransformasi menyediakan mal pelayanan publik. Tujuannya tidak lain adalah demi mencapai birokrasi yang mudah, cepat, dan transparan. Sehingga dengan demikian boleh kita sebut ini adalah fase baru, karena kita masuk ke setelah mal pelayanan publik yang fisik, kita dorong ke elektronik servis yaitu mal pelayanan publik digital. Sekarang ada beberapa percontohan, salah satunya sekarang ada 60 kabupaten kota baru setelah sebelumnya 21. Sehingga dengan demikian yang paling memanggakan adalah soal-soal dasar nanti bisa didapatkan di MPP ini. Intinya negara sekarang masuk ke fase baru untuk mendorong pelayanan publik berbasis digital. Kalau pesan makanan online, menyelesaikan pembayaran pajak, transfer selama ini bisa lewat HP, maka ini dengan super app lewat mal pelayanan publik digital ini, layanan-layanan ini bisa juga diselesaikan secara digital. Kementerian PAN-RB juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebutuhan akan adanya tenaga kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mendukung penuh adanya integrasi pelayanan berbasis digital. Di Kementerian Kesehatan itu ada 250 ribu dokter dan dokter gigi. Kedirian dari dokter umum 150 ribu, dokter spesialis 50 ribu, dokter gigi 50 ribu. Kita ada 1,6 juta tenaga kesehatan, paling banyak itu perawat 700 ribu, dari bidang 500 ribu. Semuanya ini dalam karir mereka dokternya butuh banyak izin, yang namanya surat tanda registrasi STL, yang namanya SKP, Satuan Kredit Profesi, yang namanya surat izin patah SIP. Yang dulu itu mahal dan sulit mendapatkannya, dan tidak transparan. Jadi seperti yang tadi Pak Menfan R.B. bilang, kita dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pemutan-pemutan tambahan atau pemutan liat. Dengan adanya peresmian dan jalinan kerjasama ini, diharapkan pelayanan bagi seluruh masyarakat dapat lebih optimal, dan dirasakan manfaatnya secara merata.